Aku malah berdiri kaku dari radius 15 meter dari Jenu yang masih tak menyadari keberadaanku bersama Iyang Haruskah aku menghampiri mereka? Berbahasa basi mengatakan, Jenu, kamu gak ada latihan Atau menyendirinya seperti, Jenu, aku udah spam chat sama Faisko loh Atau yang lebih kasar, kamu dicariin dari tadi ternyata malah berduaan sama cewek lain Gila, oke, itu bukan gayaku Jenu pun akan terkejut jika aku tiba-tiba bertingkah seperti itu Ah, Jenu! Aku memanggil Jenu akhirnya, sambil berjalan mendekati mereka Sesuai dugaanku, Jenu tampak terkejut Dia lalu mundur selangkah dari Iyang Sementara gadis cantik nan anggun itu mandangku dengan matanya yang menawan Kamu masih disini? Maaf, Jenu, tapi apa-apaan pertanyaanmu? Hmm, aku mau pulang habis ini, cuma mau bilang Kamu ditunggu lukas di lapangan basket Aku tersenyum getir Tentu saja aku berbohong tentang itu Hai, Jungjeha Iyang menyapa aku, lalu tersenyum sangat manis Aku membalas senyuman itu, semanis mungkin Halo, Iyang sih Ini aneh, aku bukan tipe gadis penceburu Tapi kenapa melihat Jenu dan Iyang dalam satu frame itu terasa menohok? Rasanya seperti melihat putra mahkota dan putri raja di sana Dan kehadiranku di antara mereka adalah sebagai upikabu Malang sekali Yaudah, aku pulang dulu ya, ditunggu aja, Yun Aku tersenyum ke arah Jenu yang tidak berkata-kata Duluan ya, Iyang Iya, hati-hati ya kamu Jawabnya dengan sangat ramah Demi Tuhan, dia sangat anggun dan mereka sangat cocok bersama Sesaat setelah aku melangkah pergi dari sana Samar-samar aku denger suara Jenu Yaudah, aku ke lapangan dulu ya Thanks buat proposalnya Iya, aku tahu urusan mereka memang sebatas Kapten Basket dan Sekretaris OSIS Aku juga bisa melihat amplop coklat besar yang ada di tangan Jenu tadi Tapi, ah sudahlah Jenu mengejarku, tentu saja Tapi terserah jika dia mau menjelaskan apapun Aku pun tidak butuh penjelasan Aku tidak marah Aku memang cemburu Tapi aku tidak seberlebihan itu Yang meminta sang pria memberikan alasan yang logis Aku percaya Jenu Aku hanya merasa insecure Kamu tahu awjar kamu Kenapa kamu gak berhenti Suara Jenu di belakang menghentikan langkah kakiku seketika Kemudian aku membalikan badan Apanya? Kamu? Kenapa? Marah? Enggak Bohong Enggak I know you better Jung Jeha Kemudian, helen nafas keluar dari bibirku Then, you don't know anything about me Jung Jeha Jenu, please I'm okay And I'm feeling jealousy or anything Jenu terhenti Dia diam selama beberapa saat Namun, mata elangnya sama sekali tak mau lepas dariku Kenapa kamu bohong? Jen, jen, kak Jeyun gak menyebut kamu Kak Jeyun gak akan menyebut kamu karena sekarang ini masih ada ujian Oh, for God, Shay Kenapa aku harus melakukan itu? Kenapa aku harus lupa bahwa kakakku sedang ujian sejak tiga hari lalu? Jenu bahkan mengingat dengan baik bahwa kak Jeyun mendapat jadwal sore Ada jenu yang terlalu pintar atau aku yang terlalu bodoh? Sorry Suara ku memelan Ku dengar jenu menggelau frustasi Kamu hindarin aku ya? Kamu yang hindarin aku? Enggak Kamu gak angkat telepon aku Bahkan gak bales chat Jadi kamu marah karena itu I say I'm not and I won Jujur saja, semakin hari kenapa kami berdua semakin seperti ini Aku sudah berusaha untuk tidak menjadi sumber permasalahan dengan bersikap sewajarnya Tapi, katakanlah, kami berdua mencoba menetralisir emosi masing-masing Tetap saja, rasanya ada sesuatu yang bisa membuat kami berbeda argumen Aku antar kamu pulang Final jenu Enggak Tepat di saat itu, aku melihat sosok jenu melintas Dia terlihat berjalan dari sisi barat itu Aku mencoba mengabaikannya, karena jenu di depanku saat ini Namun, ada sesuatu hal yang membuatku terkejut setengah mati ketika menyadari sesuatu yang janggal pada jenu Jah, kamu denger gak? Maaf jenu, tapi kamu harus latihan Aku mau pulang sendiri Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!